Hai penar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya KL Normala yang berjudul Tuan Muda Yang Terhina, dengan pengisi suara Rastika. Dan inilah episode yang ke-79, Tak Berkutip. Selamat, mendengarkan. Selamat pagi menjelang siang, Tuan Rohan. Sapa Arjuna sembari mengelurkan tangan. Se-selamat pagi, Tuan. Arjuna, sahut Arjuna santai. Tuan Arjuna, ada perlu apa Anda menemui saya? Tanya Rohan yang mencoba terlihat kembali ke ekspresi semula. Saya tidak ada kepentingan dengan Anda. Hanya saja, jika Anda menyulitkan istri saya, itu akan lain lagi ceritanya. Sahut Arjuna datar sembari menoleh pada Natasha. Arjuna bahkan tanpa sungkan merengkuh Natasha. Apa Anda tidak akan mempersilahkan saya duduk? Tanya Arjuna kemudian. Silakan. Pujar Rohan. Rama bergeser. Dan mempersilahkan Arjuna duduk di samping Natasha. Sementara itu, Rohan kembali ke tempat duduknya semula. Dan menetap tajam pada Arjuna yang katanya Tuan Muda Al-Fatih itu. Yang benar saja. Mereka pasti berniat menipuku. Tidak mungkin ya Tuan Muda Al-Fatih. Patin Rohan. Silakan, dilanjutkan. Ujar Arjuna. Rama berdampilan. Lalu memulai kembali pembicaraan yang sempat tercedah. Bagaimana Tuan Rohan? Apakah Anda setuju untuk kembali mempertimbangkan besarnya nominal proyek ini? Tanya Rama. Aku sudah katakan di awal. Bahwa aku tidak mau. Kalau kalian berisik keras, akan ku bawa ini ke pengadilan. Ancam Rohan dengan percaya diri sembari menetap tajam pada Natasha. Tuan, bukankah sebaiknya kita bicarakan lagi? Tanya Rama setengah membujuk. Aku tidak mau. Kalian jalankan proyek itu. Atau... Kalau begitu, silakan. Dan, dalam hal ini, Andalah yang akan dirugikan. Karena sudah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah mengenai pembunuh anak dan tanggung jawab. Yang terjadi antara di Pura Lendan, Anda hanyalah perjanjian tidak resmi. Perjanjian itu bukanlah surat penunjukkan penyedia barang atau jasa. Atau SPPBJB. Yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen. Atau PPK. Pilihan Anda hanya dua. Batalkan perjanjian ini atau... Duduk bersama kami untuk menyepak hati harga. Ya lupa, Anda juga belum memberikan uang muka. Tutur Arjuna santai. Rahang rohan semakin menegang. Raut wajahnya juga merah padang. Apa perlu? Saya seret notaris yang sudah berani mengeluarkan akta perjanjian yang dipaksakan ini. Tanya Arjuna sembari menetap tajam pada rohan yang mulai terlihat kusar. Aku mendapatkan tawaran kerjasama ini dari Tuan Walid. Kalaupun ada yang harus bertanggung jawab, dialah orangnya. Geram rohan. Bukan itu yang menjadi permasalahannya, Tuan. Mengapa harus menyalahkan pihak ketiga? Pihak adipura lain sudah mengajukan keberatan atas nominal yang disepakati. Anda sebagai pengguna jasa tidak kooperatif. Dan justru mengancam akan mempindahkan. Saya disini hanya mengingatkan, jika ini dilanjutkan sesuai keinginan Anda, maka Anda yang akan dirugikan. Tutur Arjuna mencoba memberi penjelasan. Eh, memangnya kau siapa? Apakah orang yang dibayar adipura lain untuk menyudutkanku? Tuduh rohan. Saya sudah menyebutkan identitas saya pada penjaga pintu vila Anda. Apa perlu saya menjelaskan posisi saya disini? Tanya Arjuna. Hah, lucu sekali. Aku yakin. Kau mengaku sebagai Tuan Muda Al-Fatih hanya agar bisa masuk ke sini. Decihnya. Arjuna membuang pelan nafasnya sambil tersenyum tipis. Arjuna memberi isyarat pada Rama yang berlihat menjelaskan siapa dirinya pada rohan. Rama pun mengerti dan memilih diam. Terserah apapun yang Anda pikirkan. Di sini saya berlaku sebagai pemilik saham tertinggi adipura lain. Jadi saya juga beranggung menentukan apakah perjanjian ini diteruskan atau sebaliknya. Karena tentu saja akan mempengaruhi dividen dan nilai jual saham adipura lain di bursa efek. Saud Arjuna sembari menyodorkan salinan surat kepemilikan saham atas adipura lain yang diberikan Rahul. Rohan langsung mengambil berkas itu. Ia sangat yakin jika pria di hadapannya ini sedang mempermainkan dirinya. Wajah rohan memucat setelah mengetahui kebenaran tentang Arjuna. Sial! Tuhan Wahali telah mempermainkanku! Geramnya dalam hati. Bagaimana Tuhan? Tanya Rama. Rohan nampaknya sedang menahan amarah. Hal itu terlihat dari rahangnya yang menegang. Gigi-giginya yang merat kuat di dalam mulutnya yang terkatuk rapat. Tangan Rohan menyambar berkas surat perjanjian yang tadi dibawa Natasha. Dan merobeknya. Apa kalian puas? Tanyanya dengan nada tinggi. Tentu. Dan karena maksud serta tujuan kami sudah tercapai. Kami akan meninggalkan tempat ini. Ujar Natasha tanpa basa-basi. Terima kasih tuan. Maaf sudah mengganggu waktu anda. Timpal Rama sekedarnya sambil merapikan sisa berkas yang tadi ia bawa. Arjuna mengulurkan tangannya pada Natasha. Dan disambut oleh istrinya itu. Dengan senyum lebar. Mereka bersiap meninggalkan Rohan yang masih menahan amarahnya. Kami perwisi tuan. Pamit Arjuna yang mencoba tetap bersikap sopan. Arjuna hanya menyeringai mendapati Rohan tidak bergemi. Sementara itu. Natasha tidak berkeinginan sedikitpun untuk berpamitan pada Rohan. Dan Rama hanya berpamitan melalui isyarat yang ia tunjukkan. Rohan menatap tajam pada langkah mereka. Namun kemudian mengalihkan tetapannya saat Rahul menoleh dengan raut yang dingin. Setelahnya Rohan hanya bisa menatap nanar dua mobil yang hendak meninggalkan halaman villa tersebut. Seorang pelayan datang mengampiri Rohan sambil berkata. Tuan, makanannya sudah siap. Rohan menoleh dengan tatapannya lang. Tangannya bergerak mengisyaratkan agar pelayan itu mendekat. Saat pelayan itu mengampiri. Pelayan itu terhuyung kemudian tersungkur ke lantai. Karena kesulitan beranjak dari kursi, Rohan urung melakukan tindakannya dua kali. Rohan meronggoh ponselnya dan menelpon seseorang. Halo, ini siapa? Terdengar suara seorang pria di ujung ponsel Rohan. Aku dengar dari raksa. Kau bisa memberiku wanita yang istimewa. Kirimkan satu ke tempatku. Aku ingin tahu apa keistimewaan wanita itu. Dan berapa harga yang harus kubayar. Tanya Rohan datar. Rohan ingin mengganti sosok Natasha yang sudah bergentayangan dalam imajinasinya dengan sosok lain yang sepadan. Jika perlu yang lebih cantik dari nona adipura itu. Untuk yang satu ini, saya memotok harga short time lima juta rupiah. Dan line time sepuluh juta rupiah. Jika Anda ingin stay, kita bisa negosiasikan lagi. Saud pria di ujung ponsel Rohan. Eh, apa kau ingin menipuku? Jalang semal itu. Memangnya sekelas apa yang kau tawarkan padaku, ha? Selebriti. Tanya Rohan dengan nada mengejek. Saya menawarkan putri adipura, pemilik adipura lain. Anda tentu pernah mendengarnya, kan? Kening Rohan berkerut. Natasha. Batin Rohan. Akan tetapi Rohan cepat-cepat menepisnya. Karena rasanya itu tidak mungkin mengingat nona muda itu milik Tuan Muda Al-Fatih. Siapa? Tanya Rohan. Adipura. Jika Anda tidak percaya, saya akan mengirimkan fotonya pada Anda, Tuan. Ujarnya. Dan benar saja, hanya dalam hitungan detik, sebuah foto keluarga adipura yang berdiri dari lima orang terpampang di ponsel Rohan. Bahkan pria itu menendai wanita yang bernama Kania. Oke, deal. Kirimkan dia sore ini juga. Ujar Rohan. Meski tak secantik Natasha, setidaknya Kania juga putri adipura. Rohan menyeringai sinis. Entah apa yang akan dilakukannya pada Kania. Pastinya, pria bertubuh tampun itu punya niat tersendiri pada Kania yang disangkanya sebagai putri adipura. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Terima kasih. Terima kasih.